Kujang dengan intensitas tinggi yang terus-terusan mengguyur Kabupaten Garut, kembali menyebabkan terjadinya bencana banjir bandang, 1 tanggal 27 November 2021 sore. Kali ini banjir bandang melanda wilayah utara Garut tepatnya di kawasan kecamatan Sukawening. Informasi yang dihimpun, banjir bandang di Sukawening paling parah melanda kampung Ciloa, desa Sukamukti. Air meluap dari sungai dan menerjang permukiman serta lahan pesawahan warga sehingga menimbulkan kerusakan parah. Saat ini puluhan rumah terdampak bahkan beberapa di antaranya ada yang rusak berat dan terbawa arus. Selain kampung Ciloa, banjir bandang juga melanda sejumlah kampung lainnya di antaranya Mula Baruk, Munjung, Mangkonol, dan Cipecang. Sejumlah video peristiwa banjir bandang di wilayah Sukawening ini juga beredar luas di media sosial. Dalam video terlihat dahsyatnya terjangan air yang melanda pemukiman warga hingga ada rumah yang amat dan terseret arus. Kepala Pelaksana, Kala, Badat Penanggulangan Bencana Daerah, BPPD, Garut, Satria Budi, membenarkan adanya bencana banjir bandang yang melanda kawasan Sukawening. Namun pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena sedang dalam perjalanan menuju lokasi bencana. Iya, kami mendapatkan laporan adanya bencana banjir bandang di wilayah kejamatan Sukawening. Ini saya juga sedang di perjalanan menuju ke lokasi Ujur Satria saat dihubungi. Tempatan yang sempurna, kita gak bisa pulang, kita dibatuh. Dari atas, dari atas, mulainya ada yang sama, dari lantan. The Best of the Best of the Best.